Halo guys, jumpa lagi di Loli Gaming Hari ini kita bermain game Robbery Bob ya guys Jadi kita bermain sebagai pencuri hari ini guys Oke kita langsung saja Nah disini nih, nama pencurinya Bob guys Jadi kita main sebagai Bob ya Oke kita masuk saja langsung Nah kita akan mencuri disini guys Jadi Bob ini mencuri dengan ini nih, bossnya nih Bossnya yang pakai topi nih guys Nah kita harus mencuri berlian-berlian di dalam rumah ini guys Tapi dengan sembunyi-sembunyi ya Jangan sampai ketahuan guys Oke, nah jadi Bobnya harus masuk guys Waduh disana ada orang sepertinya guys Kita curi dulu yang ini Lalu kita kesini guys Wah lihat disana ada orang guys Ambil yang ini dulu nih ya, cepat Cepat Bob, cepat ambil yang ini Wah lalu kesini lagi guys, kita ke dapurnya dulu ya Ini apa ini jauh-jauh ini guys Sesuatu yang lengket Ngapain diambil kalau gitu Astaga dia datang guys, dia datang Cepat lari Bob, lari, lari Bob Sembunyi disini dulu Disini dulu guys, orangnya gak bakalan nampak ini guys ya Karena dia gak akan kesini Hop, 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 hop Dia menelepon polisi guys Lari, lari Astaga guys Ayo kita lari, kita harus sembunyi guys Kita harus sembunyi Sembunyi guys, sembunyi, sembunyi Ayo cepat lari, lari Ada apa ini, ada apa ini Ini ada apa ini, ada apa ini Ada apa kotak ini, ada apa Wah, jadi ninja guys Bobnya sembunyi di dalam kotak guys Jadi polisi gak akan nampak ya Hmm, wah Sudah ide yang sangat bagus ya guys Tunggu dulu Polisinya lagi berjaga-jaga disana guys Kita jangan keluar dulu ya Hmm Polisinya berhasil kita kelabui guys Oke Waduh Polisinya juga goblok juga ya guys Oke, kita keluar guys saatnya Kita mengambil harta karun yang ini guys Wah, sebentar lagi Orangnya akan datang guys Kita sembunyi disini dulu Di pojokan guys Jangan sampai ketahuan Wah, dia gak tau nih guys Kita jangan bergerak ya guys Kita jangan bergerak Sekalipun kita jangan bergerak Astaga, nampak guys Nampak lagi guys Ayo kita lari lagi guys Kenapa kamu lapor polisi Saya sembunyi disini dulu nih Ini sembunyi disini dulu Jadi ninja kita guys Sembunyi di dalam kotak Jadi dia gak akan tau ya Dia gak akan tau guys Polisinya Aih, aih Ketahuan guys Kita digubukin Astaga Oke guys Kita coba lagi guys Masuk guys Dengan menyelinap Diam-diam guys Astaga, dia tau guys Dia tau, dia tau, dia tau Kita sembunyi di luar dulu Kita nunggu situasi agak aman dulu ya guys Jangan masuk dulu nih Apakah sudah aman? Apakah sudah aman? Oh sudah, sudah guys Dia sudah ke ruangan lain Jadi kita harus cepat segera Mengambil seluruh barang-barangnya guys Pakaian kotor Ngapain dia ambil pakaian kotor? Nah ini Datang, datang, datang guys Datang guys Kita keluar dulu Keluar dulu nih Keluar dulu nih Wah cepat banget dia kembalinya guys Gak beres itu Jalan-jalan aja tau Ngapain sih? Wah itu dia Itu dia Itu dia Jangan sampai tau Jangan sampai tau Dia sudah tanda seru guys Kalau sudah tanda seru Kita harus hati-hati guys Jangan mendekati dia lagi Karena dia bakal lapor polisi guys Hop, 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 datang lagi Datang lagi Waduh Kenapa sih gak pergi ke luar lain orangnya? Buat-buat kita ribet aja Oke guys Kita sudah bisa masuk Lanjut Kita akan kesini guys Lalu kita harus bisa ambil Surat-surat berharganya guys Apakah dia akan datang lagi? Mari kita intip dulu guys Wow, dia akan datang Dia akan datang guys Kita harus lari dulu guys Lari dulu Kesini dulu kita guys Kita tunggu dia menyeberang ke sana Baru kita Wow, ketahuan Ketahuan guys Kita ketahuan Kita masuk ke kotak dulu guys Masuk ke kotak dulu Ayo masuk ke kotak Bob, Bob Ayo Bob Oke Kita sudah masuk ke dalam kotak guys Pak polisinya gak akan melihat kita lagi Wah, kita tunggu dulu reaksinya ya guys Masa sementara pak polisinya disana Bagus kita ambil ini guys Oke Waduh, 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 waduh Pak polisinya datang Datang pak polisinya Astaga, kita digibukin lagi guys Wah, kita coba lagi deh Gak mau menyerah guys Bobnya tidak mau menyerah Dan berusaha untuk mengambilnya lagi Oke Oke, orangnya sudah pergi guys Kita ambil dulu Nah, ini pakaian kotornya juga diambil nih Gak apa-apa Bisa dijual ke tempat lowak guys Tempat pakaian bekas ya Oke, suratnya juga kita ambil Oke Apa lagi Apakah dia akan kembali guys Wow, dia benar-benar akan kembali Kita harus lari guys Kita harus lari Nunggu di luar dulu nih Nunggu di luar dulu Nunggu di luar dulu nih guys Gak boleh masuk dulu nih Berbahaya banget tuh Dasar tukang lapor Sikit-sikit lapor polisi Sikit-sikit lapor polisi Dia sudah lewat guys Oke, kita masuk guys Dengan segera guys Yuhuu 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 Oke guys, sudah berhasil Kita sudah berhasil mengambilnya Kita harus masuk ke dalam kotak guys Dengan segera Wup Kita sembunyi dulu guys Dia gak tau guys Dia tidak mencurigai kita Nah, jadi kita aman sekarang disini guys Oke, sekarang kita harus tunggu dia kembali lagi kesana Dan kita harus berjalan menyelinap Diam-diam guys Kita gak boleh bersuara ya guys Karena kalau bersuara dia akan tau guys Nah, disana ada orang juga tuh Yang melihat ke jendela tuh Yang kepalanya warna kuning Oke Nah, dia sudah kesana guys Kita sudah Saatnya kita berlari Kita berhasil keluar guys Yeay Kita berhasil Tidak terdeteksi guys Barang curian semuanya full 100% Oke, kita lanjut lagi guys Nah, sekarang Bob akan mencuri di rumah merah ini guys Oke guys Oke guys, lanjut lagi guys Kita akan mencuri dokumen kali ini Sangat rahasia guys Aku tidak bisa mengatakannya meskipun aku ingin Nah, begitu tuh kata bosnya tuh Dan meskipun aku bisa Aku tak ingin melakukannya Oke, tidak apa-apa Yang penting saya curi Gitu saja ya Jadi, jangan banyak bacot lagi ya Kita akan pergi mengambil polisi Akan menyelidiki pintu yang terbuka Oke, jadi kita harus tutup pintu guys Jadi, jangan sampai pintunya terbuka guys Kita tutup balik ya Jangan sampai terbuka guys Oke Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya Wah, disini sepertinya ada jejak polisi guys Jadi, polisi bisa masuk ke sini Tetapi, kita harus menutup pintunya Agar polisi tidak mencurigainya Kita guys Wah, sesuatu yang lengket pun diambilnya guys Dasar Bob ini Oh, ada polisi guys Polisi mencurigai pintu yang terbuka Jadi, kita harus tutup pintu ya guys Oke Wah, mencurigai lagi guys Oke, kita harus keluar nih guys Kita harus tutup pintunya lagi guys Kalau enggak, polisinya bakal datang Oke, kita sembunyi dulu disini Kita lihat apa yang terjadi guys Ah, polisinya sudah balik ke ruangannya guys Kita masuk lagi nih Tutup dulu pintunya nih Bob Jangan sampai terbuka Bob Nanti polisi tahu kita datang Oh, 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 oh Polisi ada disana guys Kita sembunyi dulu di balik dinding ini guys Polisinya sepertinya mencurigai ke arah sini guys Oke, kita masuk Dan kita tutup pintunya guys ya Jangan sampai terbuka Ingat Kalau tidak, polisinya bisa curiga guys Nah, kali ini kita akan menyelinap ke sini Oke, oke, oke Polisinya sudah pergi ke ruangan lain guys Nah, saatnya kita mengambil semua barang-barang berharga disini guys Kita tutup dulu nih pintunya Apakah kita bisa masuk Oh, polisinya akan datang Tutup dulu pintunya guys Tutup pintunya Oke, oke, berhasil Wah, polisinya disana ngapain tuh Ngapain Pak Pol Astaga, Pak Polnya datang guys Oke, kita mau kemana nih Bingung kita, bingung Kita sembunyi di balik pintu aja guys Tidak apa-apa Oh, 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 oh Kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita sebaiknya buka Astaga, ketahuan guys Ayo kita lari sekencang-kencangnya guys Wow, wow Bagus, bawakan aku dokumen perceraian itu segera Oke, baiklah Tapi saya sudah ketahuan Pak Polisi, Pak Oke, oke, oke Iya, segera Segera Dengan segera, betul Sekali dengan segera Tapi saya hampir digebukin polisi loh Untung polisinya tidak melihat kita guys Kita di balik pintu guys Nah, jadi kita jangan bergerak dulu guys Kita harus menyelinap dengan diam-diam Tanpa suara guys Oke Oke, sudah berhasil guys Wah, selamat kita kali ini guys Walaupun sempat ketahuan Tapi kita berhasil mengelabui Pak Polisi guys Oke Kali ini kita ke sini Eh, ngapain sembunyi di belakang kulkas ya Wow, wow, wow Polisinya akan datang Polisinya akan datang guys Ayo cepat kita sembunyi lagi guys Sembunyi lagi Waduh, berbahaya sekali ini guys Waduh, polisinya ini di sini guys Wah, kita harus terjebak di ruangan ini lagi nih Oh, 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 oh Ayo kita segera masuk dan Lari sekencang-kencangnya guys Oke, kita berhasil guys Oke, sepertinya bakal berhasil Sepertinya bakal berhasil guys Oke, kita berhasil Yes Tidak terdeteksi Waduh, kita terdeteksi guys Wah, cuma dapat barang curian nih Gak apa-apa deh Yang penting selamat ya guys Gak masuk penjara kita Oke, lanjut Kita ke rumah apa ini Camar putih namanya guys Oke guys, lanjut Ini adalah rumah baru lagi guys Sudah berbulan-bulan Aku tidak makan Makanan yang enak Astaga, kasihan sekali bosnya ya Jadi kali ini Aku munculmu mencuri resep Rahasia hidangan yang lezat Ya sih, betul pak Kalau dicuri Tapi bapak emang bisa masak Resep untuk apa ya Itu adalah hidangan keluarga mantan istriku Membuat perkawinan kami berlangsung lama Waduh, dia sempat bercerai kiranya guys Waduh, kalau gitu Nikah aja lagi dengan dia Ngapain curi resepnya Dasar Waduh Oke guys, kita sudah berhasil masuk Dan Oh, di sana ada orang kiranya guys Astaga, ya ampun Kita muter-muter aja dengan dia nih Kesini nih Oke, oke, oke Masuk, masuk, masuk Kita berhasil guys Kita berhasil menyerinap Apa ini? Apa yang warna merah-merah ini guys? Gulungan benang Ya ampun Benang pun dicuri Untuk apa sih benang dicuri? Murah benang di pasar Ngapain dicuri? Kita masuk WC nih Kita curi ini nih Sesuatu yang lengket Astaga, apa-apaan itu guys Sesuatu yang lengket guys Jorok banget Sepertinya Wow, ketahuan lagi Ketahuan lagi Astaga, kita ketahuan dua orang Kita ketahuan dua orang Wow, ketahuan nenek-nenek guys Kita akan dipukul nenek-nenek Wow, wow, wow Astaga, ya ampun Kita dihajar guys Kita dikeroyok nenek-nenek guys Ya ampun Oke guys, lanjut lagi guys Kita ulang lagi nih Wah, kali ini kita harus hati-hati banget guys Waduh, ini orangnya dimana sih? Kok gak nampak ya? Oh, di sana guys Oh, di sana kiranya guys Jadi kita harus masuk dari mana nih? Dimana di mana? Ayo, ayo, ayo cepat Berikan kami petunjuk Kami harus masuk dari mana? Kalau kamu berjaga di sana Gimana kami mau masuk? Ya ampun Waduh, gawat nih guys Kita tidak bisa mengambil apa-apa sepertinya Karena orangnya berjaga di sana guys Jadi gimana cara masuknya ya? Aneh sekali Coba kita lihat dari samping guys Barangkali bisa masuk dari samping Ya, kita coba lihat dulu guys Waduh, sepertinya tidak ada jalan dari sini Jadi gimana nih? Wah, bingung juga guys Sangat membingungkan Ah, dari sini juga gak bisa Berarti kita memang harus ketahuan guys Tapi gimana caranya ya? Kalau ketahuan Oh, saya tahu Kita harus membawa dia membutar ke sini guys Nah, tuh ketahuan tuh Kita membutar ke sini guys Dia bingung itu nanti Bingung dia guys Kita sudah berhasil lolos dari dia Oke Sekarang kita ambil gulungan benang tadi ya Yang tidak mampu dibeli Bob ya Bob sangat kasihan sekali guys Hanya sebuah gulungan benang Dia tidak mampu membelinya guys Oke, lanjut Ngambil sesuatu yang lengket Lalu ke sini lagi guys Nah, di sini nih ada nenek-nenek nih Nenek-nenek edan nih guys Hah, hati-hati guys Dengan nenek-nenek guys Walaupun dia nenek-nenek Tapi dia garang guys Garang banget guys Dia ngambil pentungan Memukul kita guys Tunggu dulu Arah gerak nenek-nenek itu kemana sih? Kenapa saya tidak melihatnya? Oke, kita ambil gulungan benang lagi guys Kita ke sini dulu nih Sembunyi dulu guys Kita lihat pergerakan nenek-nenek itu Gimana pergerakannya guys? Oh, dia belok hanya belok ke sana guys Oke, oke, oke Sudah mengerti Sudah mengerti Ayo cepat Bob Kamu harus berhasil menyelinap ke sana Bob Oke, masuk Bob Ayo Bob Ambil Bob Oke guys Kita berhasil mengambil Resep semur camar Apaan-apaan itu? Semur camar Semur camar Semur jengkol kek Semur jengkol masih lebih enak keknya Semur camar apaan sih? Masa? Burung camar ya? Setahu kita kan camar itu burung ya teman-teman Burung kok dimasak? Ya ampun Mana enak Oke guys Kita berhasil Berhasil lolos dari nenek-nenek Edan guys Oke, lanjut ke sini guys Kita sudah berhasil mengambil semua barang-barangnya Dia masih tetap menjaga di sana guys Seharusnya Sebaiknya kita terobos aja nih guys ya Jadi 1, 2, 3 Dalam bitumen ketika kita lari 1, 2, 3 Yes Terobos Lari 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 Ayo cepat bos Kita sudah dapat Yeay Oke teman-teman Sudah berhasil kita guys Lanjut lagi ke rumah Siapa ini lagi? Kunci ke hatinya Oke teman-teman Selanjutnya Kita sampai di sini nih Jadi bosnya mengatakan Aku pergi ke tempat biasa semalam Dan bertemu dengan seorang wanita cantik Aku meminta nomor teleponnya Tapi dia menolak Jadi aku menyuruh-menyur Untuk masuk ke rumahnya Dan mencurinya Astaga guys Cuma untuk nyuri nomor telepon guys Ya ampun Gak ada nyali sekali bosnya ya Pintak langsung ke orangnya kek Ya ampun Masa pakai curi guys Waduh Memang memalukan ya guys Sepertinya Yaudah deh Karena kita cuma sebagai Anak buahnya Ya kita turuti sajalah Kemahuannya ya guys Nah kita harus melewati pintu ini nih Wah pintunya terkunci guys Gimana cara masuk ke pintu terkunci guys Oh disini nih guys Kita masuk ke ruangan ini dulu nih Disana ada orang yang menjaga guys Jadi kita harus hati-hati Ada remote TV Dan disini ada kunci guys Jangan sampai ketahuan Kita jalannya harus pelan-pelan ya guys Kalau tidak Nanti berbunyi Kita akan ketahuan guys Oke disana sebelahnya ada barang lagi guys Jadi kita tunggu dulu Dia berjalan ke arah Atas guys ya Nah Jadi kita baru turun ke bawah Dan disana ada barang guys Kita ambil dulu ya barangnya guys Oke Masuk lagi kesini Kita sebut Oh ketahuan Kita ketahuan Kita ketahuan guys Kita harus cepat Ambil-ambil ini Nomor teleponnya guys Aduh kita digebukin polisi guys Eh ampun guys Menyedihkan ya Nasib pencuri Bob ya guys Itulah guys Kita jangan mencuri ya guys Kalau tidak kita akan digebuki polisi guys Tapi disini karena cuma game Jadi tidak apa-apa deh Kita mainkan saja ya guys Waduh ini sebenarnya perbuatan yang salah guys Bob merasa berdosa sekali guys Tapi ya Ya gimana lagi ya Bob kan seorang pencuri disini guys Ketahuan lagi guys Ketahuan lagi Kita ambil kunci dulu guys Kita cepat lari Ya ampun guys Nih Berantem kita yuk Berantem Berantem yuk Ya ampun Ya ampun pak polisi Ampun Ya kita gagal lagi teman-teman Oke Percobaan ketiga nih guys Yah Sulis-susah juga sebenarnya guys ya Gara-gara si bos yang gak punya nyali nih Gak berani minta nomor telepon langsung dengan orangnya Kita jadi tumbal guys Ya ampun Memang lah ya Dunia memang tidak adil guys Oke guys Kita kesini dulu Ayo cepat Ayo cepat Ayo cepat masuk Oke guys Kita berhasil Oke Kita lanjut Ambil barang berharga di ini Di meja ini guys Oke Kita lari dulu Ah ketahuan lagi deh Ya ampun Ketahuan terus guys Kacau ini guys Oke kita main cepat aja nih Kita main lari nih Oh Oh kita sembunyi di belakang pintu dulu guys Di belakang pintu Sembunyi di belakang pintu Bob 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 Sembunyi belakang pintu Bob Jangan sampai ketahuan Bob Wah Polisinya tidak tahu guys Polisinya tidak tahu kita masuk ke ruangan ini guys Iya Kita sangat beruntung ya guys Ayo Bob Sembunyi di balik dinding Jangan berisik Bob Oke Polisinya sudah pulang guys Karena tidak ada apa-apa disini Dan kita akan segera menuju ke kamar sebelah Ini ada nenek-nenek ya guys Disana ada stick Dan ada apa lagi tuh Nenek-neneknya kerjanya ngapa tuh Oh Dia ngintip ke jendela guys Nenek-neneknya kerjaannya ngintip ke jendela Jadi kita harus menunggu nenek-nenek itu ke jendela Baru kita masuk guys Kalau enggak nanti kita bisa dilaporkan ke polisi lagi guys Oke Saatnya kita mengambil ini stick Dan ini apaan ya Oke selesai Kita keluar dari pintu samping aja guys Yes Berhasil Kita berhasil guys Wow Oke guys Kita berhasil Barang curian kita 100% ya guys Oke Jadi sampai disini dulu ya Kerja Bob Sebagai pencuri hari ini guys Jadi Bob mau pulang untuk berstirahat dulu Karena Bob sangat lelah guys Dikejar-kejar pak polisi terus seharian ya guys Oke Jadi ketemu lagi di video selanjutnya ya guys See you next time Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Terima kasih.